Fotografer jurnalistik selalu ada di sisi gelap dari sebuah cahaya di depan. Gue cuma ingin jadi jurnalis yang baik. Fotografer yang oke. Hidup gue jadi foto jurnalis bukan untuk sebuah popularitas. Apapun penghargaan yang datang kebetulan kepundak gue, itu bukan milik gue. Itu adalah milik profesi fotografi jurnalistik yang gue cintai. Sahabat Medi Indonesia, ada satu ungkapan menarik dari fotografer terkemuka Amerika Serikat. Hansel Adams, you don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the book you have read, the music you have heard, and the people you have loved. Apa yang disampaikan oleh Hansel Adams ini, mengingatkan saya pada masa kecil. Sahabat saya, Bungos Karmatullah. Ketika berkomunikasi, berinteraksi, bertumbuh bersama keluarga. Nah, jadi pertama kali mengenal fotografi itu kapan? Gue mengenal gambar sejak gue kecil. Gambar ya. Komik, film. Dulu nonton, karena bokap gue dulu punya proyektor 8 mili, jadi gue suka nonton potongan-potongan film bioskop. Di jadikan 15 menit, jaman-jaman TV masih awal, jadi TV RI masih ada, belum ada siaran lain, nah kadang-kadang bokap ngetahin. Jadi gambar deket sama gue dari kecil, gambar nih. Tapi gue gak pernah, walaupun bokap gue juga motret buat keluarga, motret-motret adik-adik gue, buat foto-foto keluarga gitu ya. Tapi gue sendiri gak pernah tertarik untuk belajar motret, sampai gue dewasa dan kemudian gue bergabung di antara. Jadi gue belajar fotografinya itu baru di antara dalam pengertian yang serius gitu. Tapi memori visual itu sudah kecil dari kecil. Jadi pernyataan yang lu sebutkan tadi dari Hansel Adams itu, itu adalah satu kenyataan yang barangkali sadar atau tidak. Itu sebetulnya rata-rata manusia yang terjun dalam dunia visual mungkin terpengaruh oleh itu. Nah gue sendiri juga dulu kecil suka dibeliin sama bokap gue, apa, crayon gitu, terus tempok gue gambar-gambar gitu kan. Jadi semangat visual itu udah ada sebetulnya. Tapi belum bisa tersalurkan melalui apa. Kecuali melalui crayon itu atau gue gambar-gambar kecil gitu ya. Nah pada waktu gue bergabung di antara, memori gue kembali gitu kan. Karena gue kan harus, gue belajar fotografi itu udah umur 29 atau 28 ya. Usia-usia yang udah agak telat gitu, mungkin 30 lah. Jadi gue masuk antara satu tahun, nah gue belajar tuh. Kamar gelap, motret, bergabung dari buku yang ada, gue coba belajar, gue coba ngejar ketinggalan gitu. Jalan dengan teman-teman gue yang rival-rival gue juga di lapangan. Gue ketinggalan dari mereka. Dari teman-teman gue, Julian, Gino yang sudah memotret lebih awal gitu. Akhirnya gimana cara motong sejalan ini? Jadi shortcut-nya ternyata apa yang disebutkan layan-selain itu juga gue alamin. Cerita di baliknya, kalau gue nonton film, terus syutingnya gimana sih gitu. Itu kadang-kadang dulu jaman-jaman gue di bioskop tuh, jaman dulu nih ya, kalau sekarang kan lo buka Google, lo bisa tau pemainnya siapa. Kalau dulu enggak, gue nulis di bioskop tuh. Ini sebagai siapa? Ini sebagai siapa? Gitu loh. Kameramen siapa sih? Karena bokap dan nyokap gue tukang movie goers, jadi suka nonton film. Tapi gue sendiri belum pernah nyentuh benda itu, karena menurut gue kayaknya susah banget sih belajar motret nih gitu. Tapi gue menikmati itu. Jadi masa kecil itu berputar. Pada waktu gue berkesempatan untuk mendapatkan kamera untuk mulai gue pelajarin. Mekanikanya seperti apa sih. Terus ketika itu untungnya, gue enggak sekedar belajar fotografinya juga, tapi gimana cahaya ini menjadi image. Jadi kamar gelapnya gue pelajarin, itu yang ngebantuin gue untuk ngumber. Komik-komik yang gue baca gitu. Jadi waktu gue motret, ternyata ada tuh sisa-sisa memori sepanjang lo punya pengalaman itu. Makanya gue enggak asing banget dengan yang namanya storytelling itu. Jadi menurut gue enggak ada fotografer yang muncul sebagai dirinya sendiri tanpa ada pengaruh yang muncul di bawah alam bawah sadar kita gitu. Dengan segala hormat kepada mereka-mereka, senior-senior kita, buku yang kita pernah baca. Karena dari situ kita belajar sebetulnya. Mungkin Ansel Adam juga mengalami itu karena dia menikmati musik klasik. Dia dengar musik-musik avant-garde gitu kan, naik sepeda. Dia ngeliat batu-batu ini tiap hari gue liat kok gue enggak potret ya. Dia potret. Keren. Dia motret half dome gitu kan di Yosemite. Jadi gue pikir semua itu muncul tentu juga dari. Dan persahabat dengan kawan-kawan kita, kita ngeliat gambar Reuters, ngedit tiap hari kayak yang lo lakuin gitu kan. Itu juga kan mau enggak mau juga lo menambah memori kita. Nah memori itu geraknya muncul tanpa sadar, diklik loh. Jadi waktu lu, cekakak ini yang gue mau nih. Tapi sebetulnya juga kan kita juga ada nih dorongan-dorongan dari cita rasa kita terhadap sebuah masa yang pernah kejadian sebelumnya. Sosok yang paling berjasa dalam karir dan kehidupan Bos Karmatullah ini siapa? Ada satu orang satpam ya. Satpam di kantor berita antara di Merdeka Selatan waktu itu. Namanya Pak Mansyah. Waktu gue datang ke situ, itu gue bawa sendiri surat lamaran. Waktu loongan itu dibuka, itu kan ada tanggal selambat-lambatnya tanggal sekian gitu. Dalam iklan yang ditulis di Harian Kompas itu, dibutuhkan untuk menjadi wartawan di sebuah media nasional. Sekian puluh editor, sekian belas wartawan. Gue ngelamar lah. Udah telat. Itu potongan gue gunting tuh. Nah kebetulan di kantor pos itu, itu paman gue di situ punya nomor PO Box. Jadi gue nanya ke adik ibu punya, bu ini PO Box ini dimana sih? Dia kasih tau. Oh ini kantor berita antara di Merdeka Selatan. Jadi gue bawa tuh. Gue bawa map itu di hari yang sudah terlambat. Empat-empat lima hari dah. Gue datang ke situ. Terus si satpam itu Pak Mansyah itu. Yang kemudian jadi sahabat gue juga. Teman-teman satpam di situ juga ramah-ramah gitu. Kenapa ini saya mau ngantar? Wah, ini kan sudah terlambat. Tapi coba ya. Jadi dia bawa buku ke dalam. Gue nunggu di ruang, tunggu lantai 19 kalau nggak salah. Terus dia bawa ke dalam. Dia kasih ke personalia. Keluar namanya Pak Kondrat, gue inget tuh. Keluar Pak Kondrat. Wah, ini. Tapi saya terima aja deh. Maksudnya dia terima. Udah terlambat tuh bro. Iya, tiga hari, empat hari. Empat hari lah. Dia masuk, udah gue ngantar. Dipanggil. Jadi ke atas dasar si Pak Mansyah Satpam itu, pensiunan lauri kalau nggak salah. Nah, dia tuh yang ngasih. Jadi, kalau gue kadang-kadang gue mikir ya. Gue mikir. Kalau nggak, dia ngasih tau itu gue nggak. Setelah saya lah. Karena setelah administrasi sudah. Setelah administrasi sudah lewat, kan? Selewat, kan? Iya, tapi itulah. Berkah, kan? Berkah dari Pak Mansyah. Jadi selain Pak Mansyah, tentu saja ada. Dan tentu yang lain-lain. Ini kebetulan yang nyangkut di profesi. Karir sudah sama-sama kita ketahui. Pencapaian juga sudah sama-sama kita ketahui. Nah, momen apa yang hingga saat ini masih menempel diingatan Bu Oscar? 21 Mei, 1998. Oke. Itu titik ketika gue mengkoordinir teman-teman di antara gitu ya. Untuk melakukan satu liputan. Nah, terus gue berdiri di lokasi gedung MPR. MPR-DPR. Lagi ngeliat teman-teman gue lagi di lapangan nih. Sabtono ke sana. Yusnira ke sini gitu kan. Nah, gue ada di situ. Gue muter-muter. Terus gue udah ngeliat titik-titik. Mahasiswa lagi nurunin TV. Cikrek! Wah, aman tono. Itu titik yang gue ingat bahwa. Wartawan Foto memang harus bisa mengambadikan kapan perisiwa itu jadi sejarah. Bukan gue yang motretnya. Tapi, perpanjangan mata kita juga udah menyejukkan bahwa udah, inilah sejarah itu. Foto bisa dibawa oleh siapapun. Bisa kita nikmatin. Dan bisa kita mengapresiasi itu sebagai juga bagian dari kita. Anda ini kan selalu ada pada saat Indonesia didera bencana. Ya, bencana apapun. Baik tsunami Aceh, sampai kemarin yang terakhir gempa likuifaksi dan tsunami di Palu Sigi dan Donggala. Anda selain memotret juga mengumpulkan teman-teman pewarta foto, mengumpulkan teman-teman fotografer untuk membuat buku, pameran foto, menampilkan karya mereka. Apa yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi, gue kebetulan ya juga melakukan editing-editing nih di pekerjaan gue sehari-hari di kantor berita antara untuk kantor-kantor berita transnasional gitu. Jadi, Reuters, AP, segala macem itu gue cek. Setiap hari gue belajar dari situ. Setiap hari gue melihat ribuan gambar, lalu kita harus memilihkan 20 diantaranya untuk disebarkan ke media-media yang versi kita nih. Tentu menyangkut segala macem bentuk kehidupan. Termasuk kematian adalah bagian dari dalamnya. Gempa di sana, gempa di sini, foto-foto yang kayak gimana nih yang harus ditampilkan. Jadi, bencana alam ini kan selalu membuat kesengsaraan, tapi juga memancing masyarakat untuk bisa bergotong royong membantu. Nah, ini yang gue lihat di Aceh. Bagaimana tidak berdayanya manusia terhadap alam. Jadi, kita juga melihat wartawan berdatangan dengan macam-macam tujuan dan kepentingan untuk menyiarkan bencana ini. Lalu, gue juga mulai melihat bahwa, wah kayaknya dalam waktu singkat ini, gue coba hubungin teman-teman. Kebetulan, waktu begitu pendek karena kita harus mengejar kepada 40 hari. Jadi kan kebiasaan-kebiasaannya 30 hari, 40 hari, seminggu, dan sebagainya. Untuk bisa diterbitkan. Jadi, dalam Desember itu, bulan Februarinya kita udah terbitin. Nah, belum sempat untuk menghubungi teman-teman yang lain, tapi gue udah mulai menggalang dari teman-teman di dalam antara sendiri dulu untuk membuat satu bentuk partisipasi dukungan moral kita kepada masyarakat Aceh. Nah, di dalamnya ada juga teman-teman yang secara sukarela juga berangkat. Mereka juga adalah bagian dari kemanusiaan untuk menyiarkan kepada dunia. Jadi, buku itu dibuat, gak ada surat-menyurat, cukup telepon-teleponan dari teman, fotografer gak ada yang dibayar, kurator-kurator yang mengerjakan semua dengan sukarela untuk disumbangkan. Angka gak penting buat kita. Tapi, keterlibatan itu, gue ini juga adalah untuk mengingatkan dengan harapan mudah-mudahan gak ada bencana dalam waktu yang dekat. Muncul lagi, Jogja. Nah, gue mulai ngajak teman-teman. Dan itu akhirnya menjadi sebuah tradisi kita. Dan teman-teman, itu seketika. Bahkan mungkin editor fotonya belum derima, foto udah masuk ke gue. Kita foto, semuanya nanti kita masukin ke dalam buku untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Gempa Jogja, dan sebagainya. Sampai terakhir, Palu Dongola dan Lombok. Itu disatuin, kan? Jadi, sinabungklut kita bikin. Kita ngelakuin ini semua bukan untuk sebuah nama. Enggak. Ini atas nama semuanya. Jadi, atas nama fotografi jurnalistik, kita mengembalikan ini ke masyarakat. Dengan kesederhanaan yang kita miliki, kita menampilkan imaj-imaj yang kita buat untuk mereka. Untuk dunia. Bencana itu patut untuk kita renungi, patut untuk kita maknai. Dan solidaritas bersama manusia harus juga dimiliki oleh para pewarta. Solidaritas yang tidak mengenal batas. Batas etnis, batas peras, batas agama. Termasuk batas profesi. Situasi saat ini memang berat, ya? Apakah situasi pandemi ini mengambat pekerjaan ataupun kreativitas Anda sebagai Maestro Fotografi? Yang pasti begini, Bung Bujel, ya? Kalau menurut saya, nih, pandemi ini kebetulan kan kita hanya melihat atau bisa mengamati ini dalam kaitan sejarah. Seratusan tahun yang lalu dan seterusnya mundur-mundur-mundur untuk mendapatkan sejumlah pandemi-pandemi seperti ini. Tapi sekarang kita masuk ke dalam dunia nyata. Nah, kebetulan dunia jurnalistik kita juga kan masuk ke dalam peristiwa. Realita yang dituliskan. Menjadi sebuah catatan untuk refleksi pandangan kita ke depan. Sesuai mediksi kita lah hari ini, ya? Nah, jadi pandemi ini tentu adalah tantangan. Bukan pekerjaan mudah, apalagi buat kita orang-orang pers, gitu ya. Tapi kita selalu akan melihat bahwa dari titik inilah kita juga harus bisa memberi cahaya untuk peradaban. Memberi inspirasi. Setidak-tidaknya apakah dari refleksi perspektif kita sebagai seorang penulis, apalagi sebagai seorang fotografer yang menjadi saksi mata bagi dunia. Nah, ini menurut saya jadi satu tantangan yang menarik. Dan tantangan ini selalu akan juga menjadi kaitan ke dalam hal yang berhubungan dengan humanistik. Jadi kita juga bisa melihat pandemi ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dia tidak kelihatan. Apakah mudah menggambarkan kondisi? Tapi kita bisa melihat bahwa sumbangan jurnalisme sekarang justru sangat diperlukan untuk menghindari hoax-hoax yang pertebaran. Bahkan lebih parah dari pandemi itu sendiri. Kira-kira gitu, Bu. Jadi tuh pandemi hoax tidak kalah mengerikan juga. Iya, daripada pandemi yang sesungguhnya. Tentu saja ini bukan satu hal yang mudah bagaimana kita memfilter informasi-informasi itu kan ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh publik untuk memaknai tsunami informasi yang terkait dengan pandemi ini. Semua bisa memberikan kesaksian. Nah, persoalannya kesaksian yang mana yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti. Kalau kita melihat itu menurut gue ya, ini pendapat pribadi. Jadi kita melihat bahwa dalam bentuk satu ketidakpastian, karena bentuk tak kasat mata ini, maka pers mendapatkan tantangan utama untuk bisa menjadi arus utama sebetulnya. Mungkin keberadaan dari dunia sosmed, perkembangan media-media yang sekarang berubah dengan jasa sangat cepat, itu juga membuat para pengguna jasa dari informasi lebih senang untuk mengklik grupnya dan sebagainya sehingga mendapatkan informasi-informasi yang kurang sahih. Nah, disinilah tantangan bagaimana media-media, mainstream ini, itu harus bisa mengungkukan dan menjadi sebuah titik acuan untuk mempertanyakan. Benar gak sih? Iya. Kalau belum bisa kita nyatakan itu sebagai sebuah pendapat yang sahih, gak keburu untuk menekan tombol forward itu. Nah, jadi disini, ini satu kebiasaan aja ya, satu kebiasaan, tapi memang generasi berubah, dan titik ini yang harus terus diupayakan untuk selalu mengacu kepada referensi yang bisa dipercaya. Kabar berbeda dengan berita, bro. Betul. Jadi kabar belum tentu jurnalisme karena belum ada titik konfirmasinya. Tapi kalau berita, itu sudah melalui jalur proses jurnalistik. Diedit, dibaca kembali, cek and re-cek, perimbangan, lepas. Ada disiplin verifikasi. Ada disiplin verifikasi. Verifikasi itu hukum besi ya. Apakah Bu Oscar sudah memiliki rencana terkait dengan pandemi COVID-19 ini? COVID ini memang tadi kita udah bahas panjang ya. Yang tak kasat mata ini adalah satu kondisi yang gak mudah digambarkan. Tapi gue juga cukup seneng melihat beberapa teman-teman mencoba melakukan peliputan-peliputan kondisi ini dengan baik gitu ya. Nah itu gue kembali lagi ke titik bahwa gak semua hal harus dilakukan oleh tangan kita sendiri. Gue mencoba menghimpun karya dari teman-teman tempat gue dulu bekerja. Mereka tiap tahun itu sudah terbiasa untuk menerbitkan buku kilas balik. Nah kilas balik tahun ini direncanakan berlangsung di lapangan banteng pada bulan Maret. Pada saat yang bersamaan PSBB diumumkan. Sehingga batal acara itu. Tapi mereka berunding terus. Ini harus terbit. Walaupun tertunda gitu. Nah gue menawarkan. Kalau dia tertunda berarti lo harus ngelakuin sesuatu untuk mengisi lowong waktu tersebut. Sehingga muncullah kilas balik plus COVID-19. Belakangan teman-teman sedang juga bekerja sama anak-anak pewarta foto dengan humas-humas di BUMN untuk menerbitkan hal serupa dari sudut yang berbeda. Nah jadi dalam pandemi ini dua hal ini yang gue coba konsentrasi untuk. Gue sendiri nggak menyiapkan sebuah liputan secara pribadi. Cuman gue lebih memilih untuk membantu teman-teman bisa memwujudkan ini terbit dan bisa disebarkan ke masyarakat. Kalau kita bicara jurnalisme ya, jurnalisme itu kan memberikan kesaksiannya. Dan kesaksian itu dibangun di atas pilar-pilar kejujuran. Yang jadi persoalan. Ini kan teknologi berkembang sedemikian rupa. Dari pertama kita menggunakan analog, lalu muncul teknologi digital, muncul piranti-piranti editing fotografi, mengubah fakta itu mudah sekali. Dan itu terjadi berulang kali. Kalau kita bicara manipulasi teknologi, misalnya fotografer Amerika, Brian Wolski, melakukan manipulasi. Lalu ada juga Arnan Hatz, fotografer kantor berita, salah satu kantor berita, writers. Itu memanipulasi foto pada saat jet tempur Israel menyerang kota Perut. Lalu WordPress Photo, sebuah ajang yang menjadi tolok ukur perkembangan jurnalisme foto di seluruh dunia. Kalau tidak salah, mulai 2012-2013 sampai ke sini, itu 20% diantaranya fotografer yang mengirimkan karya tersebut didiskualifikasi karena ada manipulasi. Diolah digital yang berlebihan. Artinya, diantara pelaku jurnalistik, itu banyak juga yang terpapan upaya untuk memanipulasi sebuah fakta. Nah, melihat kenyataan yang seperti itu, bagaimana menurut Oskar? Kalau menurut gue sih ya, dari ini kan satu fenomena yang berkaitan juga dengan sebuah identitas dari profesi kita. Kita juga harus bisa melihat secara manusiawi dulu nih. Yang pertama adalah bahwa setiap identitas itu memerlukan jati diri yang kuat. Yang mereka suka lupakan adalah bahwa kepercayaan ini harus dijunjung tinggi. Betul. Ya kan? Sehingga media atau profesi kita ini sangat ditentukan oleh trust yang kita bangun sendiri. Ya. Gitu. Misalnya nih, contoh. Seorang fotografer yang barangkali lo dan gue juga mengidolakannya. Steve McCurry. Steve McCurry. Betul. Steve McCurry dari zaman tahun jebot. Kita tahu dia udah memotret. Apalagi dengan keberadaan polionya juga yang ada pada dirinya. Tapi kemudian hari, dia membangun sebuah kepercayaan yang sedemikian tinggi. Tapi terjurumus juga oleh sebuah perbuatan yang mungkin tidak dilakukan oleh dia. Tapi oleh tim dia. Yang diungkapkan oleh peta piksel itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu ketidakjujuran. Gitu ya. Jadi disini kalau kita melihat profesi ini memang berkaitan pertama dengan kepercayaan yang dibangun. Yang kedua, kepatuhan kita sendiri terhadap konsistensi untuk menjaga etika setarafotografer itu. Fotografer yang bersangkutan. Tapi kita jangan lupa, dalam sebuah kontes. Dalam sebuah, itu kan nggak semata-mata katakan penghargaan yang dikaitkan dengan profesi dan subjek Anda. Sebagai pemenang, juga ada subjek materi di dalamnya. Sehingga memancing orang-orang juga untuk berbuat curang. Fotografer-fotografer muda yang berbakat. Nemplokin gambarnya Merah, Helen Marte misalnya. Itu ditempel begitu aja di dalam satu liputan yang dia bikin sendiri. Kalau menurut gue tanpa gambar itu pun itu gambar keren. Gitu. Nah, yang kedua, kita kadang-kadang juga terjerumus kepada itu yang gue sebutkan tadi. Kepercayaan diri dan kemampuan kita juga untuk mempertahankan karya kepada atasan kita. Atasan kadang-kadang bisa menuntut sesuatu yang di luar tanggung jawab. Sehingga, oh gue maunya gambar kayak begini. Itu gambar yang ada dalam otaknya. Dijalankan oleh pewarta foto-fotonya. Yang nggak mungkin dilakukan. Jadi mereka juga bisa terjerumus karena itu. Jadi, menurut gue tetap kewajiban seorang pewarta foto dalam hal ini. Dia memang harus mengacu bahwa apapun yang lu buat, Percayalah, segala sesuatu yang lu buat dengan maksimal dan benar secara pandangan, Itu tetap akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kita punya banyak temen nih, yang nggak usah kita sebutkan namanya, Yang terjerumus ke hal yang seperti itu, Sampai detik ini, nggak pernah ada pemecatan, Nggak pernah ada, tapi hukuman masyarakat lebih berat bro. Hukuman sosial itu, sekarang juga benar Pak Steve McCure. Anda, gue di kamar gue tempel gambarnya itu yang remaja Afganistan di pungsian gitu kan, Sekarang gue turunin gambarnya. McCure itu pernah memenangi empat kategori World Press Photo. Tetapi itu semua hilang. Saya tidak tahu persis karena memang tidak ada yang menjelaskan apakah dia betul-betul melakukan sendiri atau timnya gitu. Tapi ketika diwawancarai oleh sebuah majalah terkemuka, Steve McCure yang tadinya predikatnya sebagai foto jurnalis, Kemudian dia mengaku sebagai visual storyteller. Nah kalau menurut Bung Oscar, perbedaan antara jurnalis foto dan visual storyteller itu apa? Nah sebenarnya gini, kalau ini menurut pendapat gue ya, Jadi visual storyteller ini, itu kan mengacu kepada satu pakem yang berlangsung dalam bagaimana cara untuk menceritakan. Anda melihat misalnya produk-produk yang muncul di Netflix, Dokumentri-dokumentri gitu ya, Di situ kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya cara untuk menceritakan. Tapi sebetulnya ini bisa dikatakan gimmick. Tanda petik ya, bukan mengecilkan peran ini. Tapi ini sebetulnya barang lama dalam kemasan baru. Karena mereka melihat bahwa gak semata-mata pandemi, Mereka melihat bahwa perkembangan atau laju dari pertumbuhan, Perkembangan jurnalistik ini sendiri kan mulai masuk ke dalam gadget kita. Gadget kita menggantikan halaman-halaman dalam koran. Misalnya seperti itu. Lalu di dalamnya, kita melihat bagaimana caranya untuk bisa menampilkan ini dengan baik. Sementara orang-orang sudah melakukannya seperti yang kita sebutkan tadi, Netizen-netizen yang, tanda petik, yang berpretensi positif menampilkan berita itu lebih dahulu. Maka apa yang tersisa dibaliknya? Menceritakan. Cara menceritakannya. Jadi visual storytelling ini, Atau storyteller si pelakunya, Itu gak bisa menghapus apa yang dilakukan oleh Mekuri. Mekuri, menurut gue, Anda cukup melakukan sebuah pernyataan Dengan segala kebesaran hati bahwa Ada kekilafan yang Anda lakukan. Enggak harus defensif. Gitu. Jadi itu bentuk ngeles lah sebenarnya. Jadi bentuk ngeles yang memunculkan sebuah pandemi baru buat kita terhadap dia. Jadi udah satu, satu lagi nih muncul disitu. Nah, makanya pengertian ini sama seperti orang bilang street photography, gitu kan. Itu kan documentary photography. Tapi pasar membutuhkan sebuah gimmick Dalam kemasan baru dari bahan. Bahan lama yang sama. Foto-foto story yang ada di live, itu bukan visual storytelling. Gambar depan, gambar belakang, stopper, pemancing, dan sebagainya. Istilah-istilah muncul. Teori-teori baru dimunculkan. Untuk bisa ditampilkan dalam gadget kita. Jadi itu sebenarnya gak ada yang baru disitu. Gitu. Dan kita, yang makanya tadi gue sebutkan. Menangkap momentum, kecekatan kita, dan kepekaan. Kepekaan itu adalah bagaimana cara Anda mengungkapkan cerita itu kepada masyarakat. Karena sekarang itu yang lagi dibutuhkan. Jadi itu jawaban terhadap pasar untuk mengoprek-ngoprek. Kenapa Magnum nerbitin terus buku-buku dari buku-buku yang lama. Karena itu kan harus dipasarkan kembali dalam zaman milenial ini. Gimana? Oh warnanya harus lebih kinclong. Gitu kan judulnya kalau dulu elegan gitu. Hitam pakai ini sekarang ada kuningnya. Gitu kan. Jadi barang yang sama harus bisa direjuvenasi. Diremajakan kembali. Nah jadi itu kan dapat gue. Oke tadi kalau soal Steve McCurry. Kalau dalam perspektif saya ini lebih bicara soal kredibilitas ya. Saya mengibaratkan ini kan menyangkut nama baik kan. Jadi nama baik itu serupa keramik. Begitu dia tergores. Maka akan sangat sulit mengembalikan keramik itu utuh. Sebagaimana adanya gitu. Jadi ya buat saya sendiri dan mungkin buat sahabat media Indonesia yang mencintai profesi Jurnalisme yang menginginkan juga menjadi pembuat kesaksian ya kan. Sebagai citizen journalism. Pekerjaan kita semua harus dibangun pada pilar-pilar kejujuran. Jangan ada upaya untuk menyiasati membuat kecurangan demi kepentingan pribadi. Karena sekali kita tertangkap melakukan kecurangan maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Kita akan menjadi bahan cercaan. Selain fotografi, film, musik, satu hal lagi yang tidak bisa kita negasikan dari seorang Oscar Matullah ini adalah Kepiawainya dalam memilih diksi, memilih kata yang tepat pada saat menuliskan apapun. Mulai menuliskan pengantar sebuah buku, menuliskan pengantar kuratorial. Salah satu kekuatannya adalah diskripsi dan diksi itu. Belajar dari mana bisa seperti itu? Kalau gue sih ini ya, gue sebagai reporter gue biasa-biasa aja. Sebagai fotografer ya juga gak hebat-hebat banget gitu ya. Tapi waktu gue jadi wartawan tulis itu, gue banyak belajar dari sejumlah pandangan-pandangan langsung dari toko-toko pers yang kebetulan masih hidup pada waktu itu. Termasuk ketika gue melakukan wancara-wancara, menuliskan. Jadi gue ketemu dengan toko-toko misalnya Rosyan Anwar, itu guru gue juga, dosen yang banyak ngajarin ya. Senior-senior gue di antara, sebuah GUIN. Gue sempat wancara Mohter Lubis gitu ya. Dan begitu dia tahu gue dari antara, dengan penampilan gue itu, maka dia ngajak gue ngopi dengan istrinya bareng-bareng, habis masih pakai celana pendek, habis nyerem kembang di rumahnya Jalan Bonang itu, udah banyak hal yang gue dapat dari situ. Dan kebetulan gue juga banyak membaca buku-buku yang dia terbitkan gitu ya. Termasuk buku-buku jurnalistiknya. Nah, jadi gue banyak dapat pelajaran dari mereka secara langsung gitu ya. Dan juga dari literatur tentu. Nah, ketika gue mencoba menuliskan berita-berita lempang sebagai straight news itu, tentu gue ngikutin kaedah-kaedah yang ada di kantor berita, di mana opini itu nggak boleh dimasukin. Jadi kata-kata diksi yang mengandung opini nggak boleh ada di dalam berita straight news itu. Jadi gue berpegang banget tuh sama teori itu. Tapi senior-senior gue bilang gini, lu kalau bikin tulisan di atas delapan alinea gitu, lu udah bisa tuh menuliskan byline. Jadi nggak pake kode lagi. Tapi minimal delapan alinea gitu ya. Jadi kalau satu lainnya terdiri dari 19 kata atau 20 kata gitu ya, itu katakan umumnya, jadi berarti gue bisa mulai menuliskan di situ. Nah, dari situ gue bisa ngebedain nih. Gue mencoba ngebedain. Kalau gue bikin berita lempang nih, straight news itu, tanpa opini. Kalau yang ini, opini penuh. Nah, kalau lu menuliskan opini, maka gunakanlah diksi yang lu sukai. Dan diksi juga yang bisa memancing orang. Untuk membaca. Nah, teori itu dari Mokotor Lubis juga. Dan juga dari bukunya. Jadi kalau lu menuliskan, tulislah. Itu dengan keadaan terkini. Walaupun tulisan-tulisan yang lu kutip atau lu ceritakan itu beberapa waktu yang lalu terjadinya. Tapi ceritakanlah. Itu seperti keadaan sekarang. Jadi, itu yang gue pake untuk cara untuk menuliskan. Ya, tentu dengan segala kekurangannya, gitu ya. Tapi, itu gue coba terus. Gue coba terus untuk menulis opini-opini, esai-eseai, apakah sepak bola, pengantar-pengantar kuratorial, dan sebagainya. Anda ini kan sekarang sudah memasuki masa bonobakti, ya. Dan, ya manusia makin hari makin menua. Tapi, saya meyakini, usia yang menua itu hanyalah kerikil, ya. Dia tidak menghentikan langkah. Dia hanya sedikit melambatkan. Tapi apapun, masa tua harus kita persiapkan. dan apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Allah Sekarang dalam menghadapi masa tua saat itu. Kalau persiapan ke depan, sih ya. Purna Bakti memang sudah kita bahas tadi. Dia memang menyangkut kepada waktu. Gitu ya. Dan, zaman berganti, generasi baru harus muncul, gitu ya. Maka, kita juga harus menyiapkan segala sesuatu, gitu loh. Gue menjadari itu sejak, bahkan sejak gue bergabung di antara. Gitu. Sejak gue bergabung, gue juga sudah berhubungan dengan senior-senior gue. Dengan, tanda petik, para pensiunan antara. sejak gue udah bergabung di, jadi gue udah berteman sama mereka nih. Makanya gue kenal banyak senior-senior, termasuk penulis subah juian, keluarga-keluarga dari Adi Negoro, gitu ya. Dari perkenalan di antara mereka. Jadi, menurut gue, waktu itu hanya catatan statistik. Catatan statistik. Iya kan? Nah, tentu, persiapan untuk ke depan, bukan hal yang mudah juga, gitu ya. Tentu, zaman yang seperti sekarang, ya gue sekarang lagi ngembangin, sesuatu yang belum, barangkali masih, belum bisa gue selesaikan waktu gue, masih ada di antara, gitu. Termasuk, mungkin riset-riset yang bisa dilakukan oleh, hal layak di kemudian hari, ya. Nah, konsentrasi gue lebih ke situ. Dan tentu juga, membuka seluas-luasnya, karena barangkali kan sejauh ini kan, gue kerja, lebih kepada, itu kan jadi pegawai. Jadi, pegawai jurnalistik di kantor berita antara, gitu. Tiap bulan gue nerima gaji. Kalau sekarang kan, berbeda nih. Gue belum ketemu formula yang paling tepat untuk itu. Salah satunya yang gue sedang kembangkan adalah, bagaimana upaya-upaya ini juga bisa, barangkali bisa mendapatkan dukungan, gitu ya, untuk bisa jalan, gitu. Mungkin bukan hal yang menguntungkan secara bombastis, gitu, material ya. Tapi, kalau dia juga bisa, secara spiritual, ya gue juga udah senang. Apakah ada sesuatu, yang mengganjal yang belum tercapai dari keinginan, ibu Bunga Oskar Motuloh? Kalau gue sih, cuma ngeliat satu yang membuat gue lega, bahwa dia menerima, bahwa gue gak menikah. Ha 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 ha.